Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak At di Dimni Channel. Kali ini Pak At akan bahas materi tentang bentuk pangkat atau eksponen Matematika SMA kelas 10. Kemarin Pak At mendapatkan kiriman pertanyaan dari seorang siswa masih belum paham tentang bentuk pangkat, operasi bentuk pangkat seperti ini. Yang pertama, bentuk sederhana dari 2M pangkat 5 ditambah dengan 4M pangkat 2 dikali M pangkat 3 adalah. Oke, pilihan ganda masih ya. Oke, sementara yang kedua, bentuk sederhana dari, wah ini agak kompleks nih ya, tapi bisa nih ya, sederhana sebenarnya ya. A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat 2 per dalam kurung A, B, C pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3 dikali B, ini pangkat 1 nih ya, kalau nggak ada pangkatnya ya, C pangkat 5 dibagi A pangkat 2 dikali B dikali C pangkat 4 adalah. Oke, silakan siswa SMA kelas 10 ya, yang baru awal-awal nih ya, belajar tentang bilangan pangkat atau bentuk pangkat ya. Oke, Pak, ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe ya. Dukunganmu sangat berarti ya. Oke, dan jangan lupa boleh di-share ke teman-teman kalian ya, supaya semakin banyak manfaatnya video ini ya. Oke, kita langsung bahas ya. Yang pertama ya, nah yang pertama adalah operasi seperti ini ya. Nah, ini kita gunakan juga kalibat aku ya. Pak, akan jelaskan dulu sebentar tentang kalau perkalian pada bilangan berpangkat ya. Kalau perkalian pada bilangan berpangkat, seperti ini ya. Jadi misalkan, sebentar pakai sedul ya, ini ya ya. Kelihatan, nah oke. Jadi kalau misalkan M ya, boleh lah pakai M ya. M pangkat berapa? Misalkan 5 deh ya. M pangkat, boleh. Pangkat A deh boleh deh. M pangkat A ya, kemudian dikali dengan M pangkat B ya. Nah, maka hasilnya adalah perkalian pada bilangan berpangkat adalah penjumlahan pangkatnya. Sehingga boleh kalian tulis, M dalam ini pangkatnya menjadi A ditambah B gitu ya. Jadi pangkatnya kalian tambah ya. Nah, seperti ini ya. Ini M pangkat 2 dikali M pangkat 3 ya. Nah, sementara bilangan bulatnya dikali dengan bilangan bulat ya. Oke, coba lagi ya. Misalkan apa lagi? Misalkan ada ininya ya. Misalkan bilangan bulatnya ya di sini ya. Misalnya P ya, pangkat X ya. Nah, pangkatnya misalkan bolehlah 2 ya. Kemudian kali dengan misalkan Q ya. Q X pangkat 3 boleh ya. Nah, maka bilangan bulatnya ini ya. Yang bilangan bulatnya depannya. Maka P kali Q kita kali ya. Karena perkalian. Maka P dikali Q. Oke, kali Q. Nah, kemudian sama-sama X nih. Bilangan basisnya X. Bilangan ini ya ya. Bilangan basisnya X ya. Maka X-nya nih perkalian adalah penjumlahan pangkatnya. Maka dalam kurung ini ya. Oke, ini kalian kali depannya ya. Bilangan bulat dengan bilangan bulatnya. Kemudian, Pak, ini apa? Bilangan pangkatnya adalah. Maka X kalian jumlakan ya. 2 tambah 3 ya. Jadi 5. Seperti itu ya. Kita tambah ya. Oke, mungkin ini jadi. Apa namanya? Kalian bisa gunakan ini ya. Oke, yang pertama ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sementara penjumlahan harus. Apa namanya? Kalibat aku nih ya. Dikali lebih dahulu daripada penjumlahannya. Oke, kita bahas betul ya. Langsung kita bahas coba ya. Oke, Pak. Ini deh. Oke, di sini soalnya apa? Oke, 2 pangkat M. 2 M pangkat 5. Kemudian ditambah dengan 4. M pangkat 2. Dikali dengan M pangkat 3 ya. M pangkat 3. Oke ya. Nah, kalibat aku ya. Berarti ini lebih dahulu ya. Karena perkalian ya. Kalian lebih dahulu diselesaikan ya. Maka ini turun dulu ya. Ini turun. Sehingga berapa jadinya? Tetap ya. 2 M pangkat 5. Ditambah dengan berapa nih? Bilangan. Ini 1 nih ya. Angka di sini adalah 1 nih ya. Lupa ya. Oke, 1 ya. 4 kali 1 ya sama ya. Eh, kali Ki ya. 4. Ini kali 1 ya. Bilang bulat dengan bilang bulat. 4 kali 1. 4. Nah, sementara M pangkat 2 dikali M pangkat 3. Perkalian dengan basis sama-sama M. Maka pangkatnya kalian jumlah ya. Maka M pangkat 2 ditambah 3 ya. Oke. Mudah ya jadinya ya. Oke, maka kita lanjutkan. Berarti ini. Oke. 2 M pangkat 5 ditambah jadi berapa jadinya? 4 M pangkat berapa jadinya? M pangkat 5 ya. 2 tambah 3 ya. Oke. Jadi pangkatnya ditambah anak. Kalau perkalian, maka pangkatnya penyumlahan ya. Maka pangkat 5. Nah, sekarang sudah sejenis nih. Sama-sama M pangkat 5 ya. Sama-sama M pangkat 5. Artinya apa? Tinggal kalian jumlahkan. 2 tambah 4 ya. Karena itu sudah sejenis nih. Kalau pangkatnya berbeda jumlahkan tidak bisa ya. Misalnya 2 pangkat M pangkat 5 ditambah dengan 4 M pangkat 3 misalkan. Berbeda ya. Tidak bisa. Tapi karena-karena sama nih. Karena sama ya. Ini M pangkat 5 ya. Nah, ini sama. Jadi kita bisa jumlahkan. 2 tambah 4 jadi 6 ya. Maka hasilnya adalah sama dengan 6 2 tambah 4 M pangkat 5. Oke. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Mudah ya. Oke. Berarti ada ya. 6 M pangkat 5. Oke. Oke. Silahkan disimak dulu ya. Oke. Oke. Kita lanjut yang nomor 2 ya. Bentuk sederhana dari ini ya. Oke. Pak Aat jelaskan dulu konsepnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan tadi perkalian ya. Kalau perkalian pangkatnya kalian jumlah ya. Bagaimana kalau pembagian ya. Kalau pembagian misalkan apa ya. Boleh A deh. Pak gunakan A ya. Misalnya A ya. Misalkan A pangkat apa. Sama ya tadi ya. A pangkat 5 ya. A pangkat 5 kalian bagi dengan A pangkat 2 ya gitu ya. Maka artinya apa? Pangkatnya kita kurang ya. Adalah A sama dengan 5 dikurangi 2 ya. Sama dengan berapa? Jadi A pangkat 3 ya. Ini ya. Konsepnya seperti ini. Konsep sederhana ya. Pak, kenapa jadi A pangkat 3 ya? Coba. Ini sama aja A pangkat 5 itu apa? Sama aja kan. A pangkat 5 itu A ya. Perkalian berulang ya. Bilaan berpangkat A pangkat 5. Berarti artinya A dikali A dikali A dikali A. Sebanyak berapa kali? 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Oke. Perkalian berulang ya. Jadi 5 kali nih. A pangkat 5 itu adalah perkalian berulang A sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dibagi dengan. Lurus ya. Oke. Biar bagus ya. Dibagi dengan A pangkat 2. A pangkat 2 artinya perkalian berulang 2 kali ya. Berarti A dikali A. Oke. Dikali A ya. Nah kita tinggal coret aja ya berarti ya. Berarti kalian coret saja berarti A dibagi A 1 ya. A dibagi A 1. Oke. Sisanya adalah tinggal ini ya. Maka sisanya adalah tinggal A kali A. Kalian berapa kali? 3 kali ya. Berarti sama aja hasilnya. Sama aja hasilnya A pangkat 3. Sama ya hasilnya ya. Sama hasilnya ini. A pangkat 3 ini juga A pangkat 3. Ya gitu ya. Seperti ini ya. Boleh. Nah kalian bisa gunakan konsep ini untuk menyelesaikan sokal seperti ini ya. Oke. Sip. Oke. Gunakan konsep ini. Oke. Sekarang kita bahas soalnya ya. Nah disini ada soalnya katanya apa nih. A pangkat 2 disini ya. A pangkat 2. Kemudian dikali B pangkat 3. Dikali C pangkat 2 ya. Dibagi dengan dalam kurung A kali B kali C ya. Kali C. Oke. Dipangkatkan 2 ya. Oke. Artinya 2 ini milik bersama ya. Oke. Nanti kita jabarkan dulu ya. Dikali dengan A pangkat 3. Kemudian B pangkat 1 nih ya. Saya tulis 1 deh. Biar gampang ya. Kemudian C pangkat berapa 5 ya. Jadi kalau nggak ada pangkatnya artinya pangkatnya 1 ya. Karena 1 itu tidak perlu ditulis sebenarnya. Oke. Biar mudah saja ya. Berarti A pangkat 2. Kemudian B pangkat 1. Kemudian dikali C pangkat 4. Oke. Sudah ya. Kita gunakan. Bisa gunakan yang pertama ya. Dengan mengurangkan. Yang sejenis ya. Dengan basis sama ya. A dengan A gitu ya. Kemudian B dengan B. C dengan C ya. Oke. Nah sementara ini ada perkalian nih. Nah kalau perkalian 2 adalah milik bersama ya. Maka kita jabarkan dulu. 2 milik A. 2 juga milik B. 2 juga milik C. Nah gitu ya. Nah kita jabarkan dulu nih. Berarti sama dengan artinya A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat 2 ya. Kemudian dibagi dengan 2-nya milik bersama ya. Maka A juga pangkat 2 artinya. Nah dari mana 2-nya? Dari sini ya. Jadi A, B, C pangkat 2. Artinya 2 ini milik bersama ya. Kita kembalikan ke pemiliknya ya. Maka dikali B pangkat 2 dikali C pangkat 2. Sama aja ini ya. Jadi kita jabarkan. Supaya bisa diselesaikan operasinya ya. Kemudian dikali dengan. Oke langsung nggak bisa sebenarnya ya. Oke pelan-pelan deh. A pangkat 3, B pangkat 1, C pangkat 5 ya. Oke dibagi dengan A pangkat 2, B pangkat 1, dikali C pangkat 4 ya. Oke. Kita mainkan ya. Apa namanya? Nah ini bisa nih ya. Kita coret ya. Sama ya. Oke sama aja ya. Oke A pangkat 2 dibagi A pangkat 2. Satu ini ya. Jadi 2 dikurangi 2 kan 0 ya. 2 pangkat 0 abis ya. Oke ini 1 nih. A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 abis. Nah sementara ini apa nih? B pangkat 3 dibagi dengan B pangkat 2 ya. Berarti pangkatnya dikurang ya. Berarti tinggal 1 nih ya. Oke berarti tinggal 1 nih, berarti tinggal B ya. Sama dengan B ya. Oke B pangkat 1 nih. Dari mana? 3 dikurangi 2 nih ya. Oke biar pas deh. Oke biar pas. Ininya 3 dikurangi 2 deh pelan-pelan ya. Oke ini C pangkat 2 dibagi C pangkat 2 abis ya. Satu ya. Oke abis. Sudah. Kemudian dikali dengan? Dikali dengan sebelah sini sekarang ya. Sekarang A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Sama aja ya. Berarti artinya A pangkat 3 dikurangi 2 ya. Bahasnya sama-sama A nih ya. Oke boleh diginikan boleh nih ya. Nah ini sama ini ya. Oke tadi ini ya. B pangkat 3 dibagi dengan B pangkat 2. Nah ini abis nih ya. B pangkat 1 dibagi B pangkat 1 abis. Sama ya. Pangkatnya sama. Variabelnya sama ya. Basisnya sama. Kemudian ini. Nah ini C pangkat berapa? C pangkat 5 dibagi dengan C pangkat 4. Pangkatnya kita kurang nih ya. Seperti ini ya konsepnya ya. Oke konsep pembagian pada bilangan pangkat dengan basisnya sama. Sama-sama A tinggal bilangan pangkatnya kalian kurangi ya. Oke berarti tinggal C dikali dengan C pangkat 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 4. Hasilnya berapa jadinya ini? Oke hasilnya adalah 3 dikurangi 2 ya. Satu ya. Oke B pangkat 1 boleh ya. Kemudian A 3 dikurangi 2. Satu ya. Jadi A pangkat 1. Kemudian C 5 kurangi 4 juga satu ya. 5 kurangi 4 satu ya. Maka C pangkat 1. Kalau pangkat 1 biasanya tidak perlu ditulis ya. Dan dalam penulisan harus mengikuti alfabet ya. BAC menjadi apa? ABC ya. Alfabet urutan ya. Harus ya. Dalam matematika seperti itu ya. Harus urutan. Maka A pangkat 1. Satu tidak perlu tulis ya. Tidak perlu. Kemudian B pangkat 1 tidak perlu tulis. Pangkatnya maka C. Hasilnya adalah ABC. Oke ya. Nah ABC. Pak boleh tidak menggunakan dengan cara yang kedua? Curet-curetan. Boleh. Sama saja hasilnya ya. Coba ya. Kita coba ya. Kita coba dengan cara yang kedua ya. Coba ya. Oke. Cara yang kedua di sini ya. Oke. Kita carai yang kedua. Sama tidak hasilnya ABC ya. A pangkat 2 berarti A dikali A ya. A dikali A. Kemudian B pangkat 3. B. Kalian berulang 3 kali ya. Kemudian C pangkat 2. C kali C ya. Kemudian kalian bagi dengan apa? Bagi dengan A pangkat 2 ya. A pangkat 2. Oke. A pangkat 2 berarti A dikali A. Maaf. A kali A ya. Kemudian B-nya pangkat 2 juga ya. B kali B yang ini. Oke. B kali B ya. B kali B. Oke. Kemudian C-nya pangkat 2 juga. C dikali C. Oke. Misalnya berubah ya. Nah ya. Kemudian dikali dengan apa nih? Dikali dengan A pangkat 3. Artinya apa? A dikali A dikali A. 3 kali ya. Kemudian B-nya 1 pangkat 1 ya. Kemudian C-nya 5 nih. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Muat nggak nih? Muat ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kali ya. Kemudian dibagi dengan. Berapa nih? Bawahnya A pangkat 2. Bawahnya A pangkat 2. Berarti A pangkat 2. Berarti artinya perkalian 2 kali ya. Berulang 2 kali. Kemudian B-nya 1. Oke. Kemudian C-nya ada 4. Oke. C, 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 C. Oke. Nah yang sama kita coret ya. Sama ya. Kita coret yang sama nih. Nah. A coret. Satu ya. A juga coret nih ya. Oke. B-nya kita coret. Satu. Ini satu lagi. Nah udah nggak ada temennya ya. C kita coret. Nah C kita coret. Abis ya bawahnya ya. Berarti bawahnya hilang. Abis ya. Ini tinggal menyisakan. Ada satu ya. Ada B. Ada tinggal ya. Kemudian apa lagi? Kita coret lagi ya. A dengan A. A dengan A kita coret. Satu ya. Kemudian A sama sisa B kita coret. Kemudian C-nya kita coret ya. Ini satu. Ini C satu. Ini satu. Ini satu. Oke. Berarti menyisakan tinggal satu ya. Oke. Berarti tinggal A sisa kemudian C. Nah udah ya. Berarti hasilnya apa? Berarti sama dengan B. A kali C. Berarti kita abjad ya. Alphabet ya. Maka A sisanya kali B kali C ya. Nah karena A, B, C ini tidak coret ya. Yang bawahnya abis semuanya ya. Yang bawahnya abis semua. Coret ya. Sisa yang tidak coret adalah B, A, C. Hasilnya adalah sama ya. Oke. Oke demikian penjelasan part ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jika masih ada pertanyaan. Boleh kirim pertanyaan ke Paat ya. Boleh jawab tri atau lewat kolom komentar ya. Dan sekiranya video ini bermanfaat. Silahkan like dan subscribe. Oke. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.